Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dimanapun berada, calum berkah dalem, berjumpa dengan Sunggung Pramono dari Solo dalam kisah singkat Santa Irena dari Roma. Santa Irena bersama suaminya Santo Kastulus adalah pasangan suami istri kudus yang hidup di kota Roma pada masa pemerintahan Kaisar Diokletianus. Tahun 284-305 bersama Santo Tiburtius Kastulus dan Irena berkarya memberikan perlindungan bagi umat Kristen di Roma yang saat itu dikejar-kejar oleh pasukan kerajaan. Di antara mereka yang dirindunginya terdapat Santo Marcos dan Santo Marse Lianus dari Roma, dua orang saudara kembar yang di kemudian hari tewas menjadi martir Kristus. Santo Tiburtius kemudian tertangkap dan tewas dikumati bersama Santo Valerianus. Suaminya Kastulus juga tertangkap setelah dikhianati oleh seorang Kristen yang murtad bernama Tolku Watus. Kastulus dibelenggu dan dibawa ke hadapan provok atau wali kota Roma bernama Fabianus. Ia diseksa dan dieksekusi mati dengan cara digubur hidup-hidup dalam sebuah lubang pasir di Viala Bikana sebelah tenggara kota Roma. Setelah kemaktiran suaminya yang terjadi pada tahun 286, Hirana tetap melanjutkan karyanya. Dia memberi perlindungan kepada umat Kristen dan berupaya memberi penguburan layak bagi para martir yang tewas di tangan para Algojo atau tewas mengenaskan dalam arena gladiator karena dicabe-cabe binatang puas. Saat Santo Sebastianus tertangkap dan dihukum mati, Hirana berhasil mempelai tubuh perwira tersebut dimakamkan dengan layak. Namun ia menemukan Sebastianus ternyata masih hidup walau segucur tubuhnya tertancap puluhan anak panah. Ia membawa Sebastianus ke rumah perlindungan dan mengobati luka-lukanya. Setelah Sebastianus pulih, Hirana membucanya agar menyelamatkan diri ke luar kota. Namun Sebastianus tidak endak melarikan diri. Ia mendatangi kaisar di Klotianus dan mendesaknya menghentikan penganiayaan terhadap umat Kristen. Keberaniannya ini membuat ia kembali ditangkap di dora lalu dipenggal lehernya. Kematiran Santo Sebastianus disusul Hirana juga ditangkap dan dihukum mati sebagai martir Kristus yang jaya. Kematiran mereka terjadi sekitar 288 Masehi. Sasanta Irana menyelamatkan Santo Sebastianus menjadi subjek lukisan para pelukis kenamaan dari masa ke masa. Perayaan 30 Maret, salam berhadapan kasih, kemuliaan berat Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin.